Nah Bapak Ibu Disinilah kemudian kita bersyukur Bersyukurnya apa? Ternyata sholat itu sebagai media komunikasi Paling efektif kepada Allah Tanpa pulsa, tanpa kuota Nggak harus pakai wifi Betul? Betul Cukup yang dihidupkan adalah Sinyal di dalam hati Makanya Imam Al-Huzali mengatakan Hati itu sebagai Al-Hatif Al-Robbani Telepon ke Tuhanan Sehari kita ditelepon oleh Allah minimal lima kali Ditelepon pakai apa? Suara Adan Maka saya minta kepada Pak Lura Cari tukang Adan yang suaranya bagus Jangan seadanya Jumali 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 Ketukuk baik Fales Adan Saya dulu tukang Adan Lima tahun Di Mejid Muhammadiyah Teman-teman saya Muhammadiyah itu Gus Minta ya yang Adan Teman-teman saya yang Nasrani Gus Minta Adan Suara saya nggak bagus, tapi minimal orang denger nggak jenuh. Adal mesti kayak, iya, singatkan Jumal. Sudah sepikirnya kemeresan, panurah, sound system yang bagus, panurah, dibuat yang bagus. Sehingga mencet maturah, kita tuh paling nggak nyaman ya, mendengarkan khutbah Jumat, resak, 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 resak. Nggak enak, sudah khutbah Jumat itu nggak bisa guyon, harus rusuk, supaya sound systemnya kresak, resak. Sehingga yang mendengarkan apa? Ngantong. Makanya saya tuh jarang banget khutbah Jumat. Kenapa? Saya khawatir, karena saya kalau ngaji biasa guyon, khawatir kalau Jumatan guyon. Nanti saya khutbah Jumat, cembosok, kayak Jumali, ya, gerai, men. Batal Jumatan ini. Padahal Jumatan itu harus khusyuk, tapi bukan berarti khutbahnya menjenuhkan. Makanya kalau saya khutbah, Bu, saya itu punya riwayat, harusnya khutbah Jumat itu lebih pendek dibandingkan sholatnya. Tapi rata-rata kita itu salah kaprah. Sholat Jumatnya lebih pendek daripada khutbah Jumatnya. Orang khutbah Jumat itu seperti orang komandan perang, memimpin pasukan di medan perang. Artinya apa? Harus tegas. Khutbah Jumat. Ya mazulal muslimin, mazulmratal mu'minin rahimakumullah. Salam berikutnya apa? Sebagai khutib, saya mengajak kepada kaum muslimin untuk bertakwa. Bagi saya kalimannya tidak seperti itu. Itu kan perintah takwa. Kalau saya tidak pernah khutbah Jumat, saya mengajak. Tapi saya selalu mengatakan, melalui mimbar yang mulia ini, Allah SWT, saya menyampaikan firman Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bukan ajakan takwa, tapi seruan takwa. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Kalau khutbahnya tidak menarik, jamannya. Ya mazulal muslimin, wah zumratal mu'minin. Tapi lucunya selesai Jumat, kan ada makan siang matane melek. Sapa? Jumali. Khutbah Jumat itu yang gagal. Bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan janganlah kalian semua mati, kecuali dalam keadaan Islam. Walatamudunna illa wa'altu muslimun. Tidak usah panjang-panjang. Kayak khutbah nikah itu lho pas. Khutbah nikah itu kan tidak panjang-panjang. Cepet, kan saya spesialis. Kalau ada artis menikah, yang korban menikah saya. Wah, kan kia ini artis. Kalau pak kia ini kia, ya kia ini orang desa ya beda. Makanya cincinnya ya beda lho. Cincinnya api temen pak kia ya. Saya terawang ini cincinnya kayaknya batu nisan ya. Kalau saya ya beda. Pamer. Bukan pamer. Hanya menunjukkan saya punya cincin. Pamer. Pamer. Cepet baik. Dilempar balangnya. Cincin 100 juta balangnya. Jadi kemana nih? Pengajaran pamer ptp. Sekilangan cincin. Ya tombol bingung. Nah, bapak ibu. Sholat ini menjadi media yang efektif untuk komunikasi dengan Allah. Segala keluh, kesah, curhat. Kita sampaikan melalui sholat. Saya ditanya, Gus. Dari mana orang berangkat itu sholat bisa khusus? Bukan ketika dia takbiratul ikhron. Tapi ketika mendengar suara Adan. Ketika dia merespon Adan. Itulah awal mula seseorang bisa sholat khusus atau tidak. Begitu dengar Adan. Allah. Hati ini seneng, pasti khusus. Apa pula kerumwadan? Allah. Allah. Wahbar. Jawabannya ibu-ibu talang apa? Adan maning. Orang bakal khusus. Kerumwadan selusah. Adan maning. Adan maning, adan maning. Maring-maring ada. Masih tandur nih, sawah kerumwadan. Wahu-wahbar, wahu-wahbar. Nanggung! Ya gimana bisa khusus? Coba kalau sikap kita dengar. Hayalah sholat. Siapa sih terhadapnya? Canggu Jumali. Ya Allah. Kau dengarin temen. Cuma lihat dan Kau dengarin adanya apa kesan betapa ya? Sholat khusus. Bu. Di saat itulah kemudian kita bisa curhat. Saya kasih contoh. Di masa lalu ada nabi yang diuji oleh Allah tidak punya anak sampai usia lanjut. Nabi siapa bu? Nabi Zakaria. Dan nabi Zakaria akhirnya curhat kepada Allah. Lampu masjidnya mati. Masa menjadi pak Aziz Jandruri. Pelannya mati. Pak nenteng. Masa masjid baru nenteng-nenteng. Kenapa artis-artis itu awet mudah. Sementara orang-orang desa kayak kita itu cepat tua bu. Karena artis itu gak pernah telinganya berdengar tau. Kami. Coba kalau ibu-ibu penggirikan utara. Nabi mau kelar. Tit, tit, tit. Satu lagi. Satu lagi. Sementara orang-orang ada yang nuji ni ya. Nabi apa? Satu lagi. Sementara orang-orang ada yang mengecewa. kepada Allah tentang keinginan beliau untuk memiliki keturunan padahal istrinya sudah divonis mandul alias tidak bisa mater kan bener mandul itu gak bisa mater tapi ini anak rahasia loh kadang-kadang orang berusaha nikah beneran di gedung mahal, emas kawinya banyak malam pertama di hotel berbintang sembilan bintang sembilan bintang lima eh orang meteng-meteng eh anak SMA kalau nembir lapangan, dadi anaknya rahasia siapa? muhammad ronaldo nabi zakeria itu kan divonis bukan divonis sampai parubah yang gak punya anak istrinya divonis sama orang-orang eh kamu udah tua, kamu gak mungkin punya anak ini artinya apa? akhirnya nabi zakeria curhat sama Allah ya Allah, kalau pengen duya anak ya Allah, kalau pengen gadah keturunan akhirnya apa? ketika nabi zakeria rambutnya sudah beruban usianya sudah lanjut Allah mendengar curhatannya nabi zakeria akhirnya Allah memberikan keturunan kepada nabi zakeria artinya anda yang hari ini belum punya keturunan ingat jahluin yang gusti Allah aja wadulah karo dukun mbak dukun ini nyong, bujun ini nyong, orang meteng dukun yang jawab ya gampang keperimen mbak dukun ya sambat ke ya keperimen eh kemarin saya pengajian di lokalisasi di lokalisasi Bandungan anak bocang umurnya 11 tahun Arani Reza dengar panggung mengacungkan jari tangan ke saya eh Gus Minta hmmmm orang ajar temen ya saya panggil ke atas panggung Arani siapa? Reza umurnya bira 11 tahun kelas bira 5 SD bapak kiri kan Arani siapa? inyong orang ngerti luh bapaknya siapa? lali kok lali keperimen nah ibunya inyong jari ini ngomong bapaknya inyong oke hee bapaknya banyak kan aku jadi mikir jangan-jangan salome satu lubang rambut rambut terus saya tanya Reza cita-cita kamu pengen jadi apa nak? pengen jadi nabi ya Allah saya bilang kalau kamu pengen jadi kiai masih bisa jadi ustad masih bisa jadi wali masih bisa tapi kalau jadi nabi tidak bisa karena mahlukun abu-abu pintu wahyunya sudah tertutup saya tanya lagi kenapa kamu pengen jadi nabi? supaya bisa perintah para bocil ya Allah akhirnya saya artinya udah kamu sebutkan nama sebelum nabi saya kasih kuat Nabi Adam 2 Idris 3 Nabi Luhut Ya Allah Nabi Luhut keperimu usia 12 tahun saya langsung lulus jadah dadah ibu juli inyong Ya Allah keperimu 5 tahun 5 tahun ibu juli jumali tidak mungkin artinya apa? berangkat dari kisah nabi zakaria tempat terbaik untuk mencurahkan isi hati itu adalah sujud adalah solat begitu solat minta sama Allah solisinya pasti akan datang sebelum Allah memberikan masalah kepada manusia jauh hari Allah sudah memberikan solusinya Allah sudah memberikan jalan keluar sama halnya seorang guru ketika memberikan pertanyaan kepada murid sebelum pertanyaan itu diberikan guru sudah punya kunci jawabannya dan solusi setelah jalan keluar yang kita minta dari Allah paling efektif melalui media solang sehinggurannya ajar kita nombok solatnya orang gelom tapi kakek penjalan mungkin apa badan? wanggian wanggian merah parah ayo menjadinya anjar asolehan dari kata panora maksudnya keren wakaf dari pak haji siapa? san nuri san nuri nuri itu artinya cahaya wajahnya bercahaya walaupun tetang enggak terasa Jangan tau Jangan tau aca menurut banget besok Pak Nuram masuk surga karena bersyukur punya istri cantik amin buluran masuk surga akhirnya bapak ibu ingat sholatmu main-main tapi permintaanmu bukan main permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru Allah telah memberimu semuanya tapi ibadahmu semaunya saya juga sering bilang permintaanmu beribu-ribu tapi sujudmu terburu-buru saya khusus untuk mengenai saya matur ya ibu-ibu mbak-mbak tolong kalau cari mengenai yang satu potong saja jangan dua potong yang langsungan itu jauh lebih aman untuk nutup aurat apalagi kalau anda tergesa-gesa sholatnya tergesa-gesa waktunya keburu habis sholatnya akhirnya habis wudhu habis mandi nggak pakai baju langsung langsung pakai mukena padahal mukenanya potongan begitu yang satu potong itu lebih aman jadi anda bergerak kemana-mana nggak akan kelihatan saya sarankan kamu kena yang langsung jangan yang potong akhirnya bapak ibu sudah jam maka yang paling baik untuk curhat adalah Allah makanya salah satu yang sering kita baca hasbunallah wa nikmal wakim nikmal mawla wa nikmal wakim wala khwala wala kuwata illa billahil alih 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 bismillahirrahmanirrahim Allah wasseri ala siyidina Muhammad wa ala ala siyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin Allahumarzubna istiqamah Allahumarzubna fizyata diri ilmi wariski walibadah Allahumarzubna ziarat al-makkata wal-madinah Allahumarzubna al-dhuryatang tayibah Allahumarzubna al-sakinatan mawaddatan warahmah Allahumarzubna alfi alfi uwah Allahumarzubna alfi alfi barakah Allahumarzubna alfi alfi karamah Allahumarzubna min ahli sunnah wal-jamaah Allahumarzubna bihusnil khatimah wa na'udhinkan yusuhil khatimah wa tukhina jenna tamal abrari azizi ya huar ya robbal alamin walhamdulillah setia panitiamatul wun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh